Terus dukung channel ini, agar kami dapat menyajikan banyak video baru, dan membahas hal-hal misteri di dunia dengan penjelasannya, terima kasih. Kuil Ferabhadra adalah sebuah kuil yang dibangun pada abad ke-16, dikenal juga sebagai kuil lepaksi dan terletak di desa kecil distrik Anantapur Andhra Pradesh, India. Atau sekitar 15 km timur Hindupur dan sekitar 120 km dari utara Bangalore. Dibangun dengan gaya khas arsitektur Vijayanagara, kuil ini menampilkan banyak patung dewa-dewi, penari, dan pembusik yang sangat indah serta ratusan lukisan di seluruh dinding dan langit-langit. Yang menggambarkan kisah-kisah dari epos Mahabharata, Ramayana, dan Purana. Kuil ini dibangun di atas bukit berbatu rendah yang disebut Kurmasailam, yang berarti Bukit Kura-Kura dalam bahasa Telugu. Bentuk bukitnya menyerupai Kura-Kura, dan di sini tempat para penyembah siwa yang disebut Ferabhadra. Era kuno dan abad pertengahan melihat Ferabhadra disembak dan dipuja sebagai dewa prajurit selama masa perang. Sebuah lukisan dinding Ferabhadra di langit-langit ruang depan kuil Levaksi adalah yang terbesar di India. Lukisan-lukisan ini menampilkan adegan-adegan Ramayana, Mahabharata, dan Purana. Dan dilukis dengan gaya fresco menggunakan warna-warna cerah. Di mural dinding, ada sekawanan angsa dengan tangkai teratai di paruhnya, dan seluruh kuil dihiasi dengan ukiran tanpa cacat. Dinding kuil Levaksi didekorasi dengan perpaduan warna sayur dan mineral. Selain keindahan-keindahan tersebut, kuil Ferabhadra juga terkenal dengan keajaiban tekniknya. Di antara 70 pilar batu, ada satu yang menggantung dari langit-langit. Pangkal pilar hampir tidak menyentuh tanah dan memungkinkan untuk melewatkan benda-benda seperti selembar kertas tipis atau selembar kain dari satu sisi ke sisi lainnya. Keajaiban teknik ini terjadi setelah masa prakemerdekaan, ketika seorang insinyur Inggris ingin mengetahui bagaimana Candi ditopang oleh tiang-tiang tersebut. Dia mencoba untuk memindahkan salah satu tiang, yang menyebabkan gerakan pada pilar tersebut. Usaha untuk melakukan perbaikan dengan menghancurkan salah satu pilar mengalami kegagalan sehingga dia memutuskan untuk meninggalkannya dalam posisi aneh seperti ini. Cerita pilar menggantung ini kemudian menyebar dari media ke berbagai belahan dunia, sehingga menarik banyak turis untuk menyaksikan keajaiban ini. India memang dikenal di kalangan penggemar teori konspirasi sebagai negara yang dahulu memiliki tingkat peradaban yang canggih dan budaya yang tinggi. Salah satu teori yang berkembang di kalangan penggemar teori konspirasi adalah, ledakan nuklir di era peperangan Mahabharata dan Ramayana. Dikatakan bahwa di zaman itu, peperangan Mahabharata dan Ramayana menggunakan nuklir yang kemudian diabadikan dalam relief-relief dan dalam teks tertulis dalam kitab-kitab kepercayaan yang ditulis ribuan tahun lalu. Tapi apakah benar pilar ini benar-benar menggantung? Berikut penjelasannya. Jika dilihat pada gambar, terlihat bahwa pilar tidak sepenuhnya menggantung. Pada bagian sisi pilar terdapat gundukan yang merupakan bagian dari pilar itu sendiri. Nampaknya sebagian dari penyokong bagian bawah pada pilar telah terkikis dan meninggalkan sisa pada bagian lainnya. Tampak dari video, saat dimasukkan kain, sisi kain lainnya tidak dapat keluar secara penuh pada sisi pilar yang terdapat gundukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilar pada kuil lepaksi ini tidak sepenuhnya menggantung, melainkan ada sisi lain pada pilar bagian bawah yang masih menahan pilar agar tetap berdiri. Demikian video dari kami, kami akan terus membahas dan mengungkap hal-hal yang berbau misteri dan mencari penjelasan akan hal tersebut.